Pemerintah lewat KBRI Sofia berupaya mencari investor asing dari Bulgaria untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan, Timur. Dilansir dari tribunnews.com, komitmen ini disampaikan Dubesri untuk Bulgaria merangkap Albania dan Makedonia Utara, Iwan Bogananta dalam pernyataannya, Rabu, tanggal 8 Maret tahun 2023. Iwan membawa para calon investor untuk berdiskusi dengan Sekretaris Utama Kantor Otorita IKN, Ahmad Jaka Santos, di Jakarta pada tanggal 2 Maret lalu untuk berbicara mengenai peluang dan ketentuan berinvestasi di IKN. Ia mengatakan Duta Besar RI dan Perwakilan RI di luar negeri mempunyai peran vital dalam membantu pemerintah RI mengajak pengusaha asing ke IKN. Tidak hanya untuk investasi ke IKN, tetapi juga untuk merelokasi bisnis atau kantornya ke IKN. Saya banyak bicara dengan para investor besar di negara akreditasi dan mereka sangat siap untuk berperan serta dalam investasi ke Indonesia, kata Iwan. Dari diskusi tersebut disampaikan bahwa dari sisi pengusaha, penting untuk mendapatkan hasil investasi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Sekretaris Utama OIKN sampaikan agar pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu disampaikan secara resmi melalui Letter of Intent. Diskusi bersama Sekretaris Utama OIKN menjadi bekal untuk kunjungan kerja ke IKN untuk memenuhi undangan pertemuan dengan Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono. Selanjutnya, Iwan melakukan kunjungan kerja ke IKN pada Rabu, tanggal 8 Maret tahun 2023, di mana ia merupakan Dubesri pertama yang melakukan kunjungan kerja ke IKN Nusantara. Ia berujar kunjungan tersebut menunjukkan keseriusan dirinya beserta seluruh staf KBRI Sofia dalam mendukung program pemerintah RI. Menurutnya hal ini penting, karena dapat memberikan gambaran real mengenai perkembangan pembangunan IKN yang akan meningkatkan kredibilitas dalam mensosialisasikan IKN kepada publik di negara akreditasi, sekaligus dalam menarik investor asing ke IKN. Kita harus tahu dulu kondisi real di lapangan agar bisa menjelaskan secara komprehensif ke calon investor, ungkap Dubes Iwan. Sebelumnya, Menteri Perhubungan, Menhub, Budi Karyasumadi mengajak para pelaku bisnis di Jepang untuk bekerja sama membangun infrastruktur transportasi Ibu Kota Nusantara, IKN, di Pulau Kalimantan. Hal tersebut disampaikan Menhub saat menjadi pembicara kunci dalam kegiatan Forum Jepang Indonesia Economic Committee of Kedanren Event di Jepang, Selasa, 28.2. Forum bisnis yang diselenggarakan salah satu asosiasi pelaku bisnis terbesar di Jepang ini dihadiri oleh sekitar 90 pelaku bisnis atau kau investor asal Jepang. Budi Karya mengatakan, pembangunan IKN telah dituangkan dalam undang-undang yang diturunkan dalam sejumlah peraturan, seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan lainnya. Menurut Budi Karya, IKN akan dibangun sebagai kota yang rendah emisi karbon dan efisien melalui penggunaan teknologi. Pembangunan dan pengembangan IKN ini akan dilakukan dalam lima tahap mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2045.